Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Fulva Rasadi Pak Rasadi Pak Pak Kades ya Iya Pak Ini kami dari Dinas Pertanian Pak Sesuai dengan undangan Bapak Ke Dinas Pertanian Untuk melakukan pelatihan Di Desa Bapak Jadi kami dari Dinas Ditugaskan bersama Pak Sidli Untuk memenuhi pelatihan ini Sesuai jadwal Sebenarnya kami baca itu Selasa dan Rabu Jahi merah dengan Berdaya jahi merah dengan Ikan lele Jadi kami berdua hari ini Ya untuk Sudah siap lah untuk Memberikan materi Untuk peserta Sesuai kemampuan kami Nanti saya akan bahas Masalah Jahe merah Mungkin Pak Sidli sebagai Kasih Kasih Penyuruhan ya Di Dinas Pertanian Habisnya nanti akan Kupas tuntas tentang Gidaya Lele Juga nanti sebagai pelaku Lele saya juga akan Bahas disana Terima kasih Pak Pak Saipul ya Pak Saipul Dengan Pak Sidli Sudah hadir disini Memenuhi undangan kami Dari Desa Usul Sebenarnya Untuk Pak Saipul ini Kita juga sudah Melihat dari Profil Yang kita lihat Dari Medsos Pak Ya Maka dari itu Harapan kami itu Mengundang Bapak disini Nantinya Akan menyerap Ilmu yang Bapak dapat Ilmu yang Bapak punya Begitu juga Hendaknya Dengan Pak Sidli Kami berharap Masyarakat kami Dibimbing Terutama di bagian Untuk pertanian Budidaya jahe Kemudian Untuk budidaya Ikan lele Sebenarnya harapan saya Pak Sederhana Sederhananya itu Adalah Biar masyarakat kita ini Khususnya Desa Usul ini Terbuka Wawasannya Potensi Desa Usul ini Begitu besar Tapi Kalau ilmunya Masih kurang Mempuni Dia tidak akan Terbuka Tentang budidaya Seperti Jahe Merah Kemudian Budidaya Ikan lele Nah yang itu Semua kan Yang dibutuhkan Sehari-hari Oleh Warga Konsumennya Banyak Cuman kan Dia tidak terpikir Bahwa itu Potensi ekonomi Untuk Mandokra ekonomi Desa Di mata dari itu Di tahun 2021 ini Hasil dari Musawarah Desa Kemudian kita Sepakati Dengan Musawarah Desa Tersebut Ada salah satu Program Pemberdayaan Program Pemberdayaan Yang inilah Seperti Untuk melakukan Pelatihan Jahe Merah Sama dengan Budidaya Ikan lele Saya berharap sekali Pak Bapak nanti Menuangkan ilmunya Kepada warga saya Sangat Di sini Makanya hari ini Kami datang Di sini Bersama Pak Sidli Insya Allah Kami Sudah siap Untuk Mencurahkan ilmu Yang saya punya Alhamdulillah Begitu Berdasarkan surat Yang disampaikan oleh Pak Kadis Desa Usul Kami Kami Sebagai narasumber Alhamdulillah Kami Ibaratnya Menyebutkan waktu Kami juga Untuk bisa hadir Ke desa usul ini Memberikan Ya Ibaratnya yang terbaik Untuk desa usul ini Karena narasumber Sebagai Ya mungkin Narasumber Jahe Merah Pak Saiful Mungkin Budidaya Ikan lele Langsung saya sendiri Ditampah nanti Mungkin Pak Saiful Setelahku Pelaksanaan langsung Dalam hal Budidaya Sama-sama Pokoknya kita Nantinya Insya Allah Akan Semampu kita Memberikan Apa yang kita Bisa Sesuai dengan Ilmu Berikan Yang kita Biar Waduh Pak Saya terima kasih Sekali Dengan Dinas Pertanian Kabupaten Indragir Hulu Ini Yang Ya Cukup Membantu kami Dalam Menyalurkan Apa namanya Ilmu Yang ada Di Dinas Pertanian Itu Sehingga Sampai Kepada Warga Di Kabupaten Indragir Hulu Ini Khususnya Desa Usul Mudah-mudahan Kedepan Pak Tetap Bimbing kami Pak Ya Insya Allah Tetap Bimbing kami Kami berharap Tidak hanya Sebatas Untuk Perhatian Ini Saja Apa yang Bisa Kami Buat Untuk Meningkatkan Potensi Desa Ini Menjadi Nilai Ekonomi Batulah Kami Bimbing kami Arahkan Kami Insya Allah Dengan Seperti Itu Akan Terasa Mapa Untuk Masyarakat Desa Usul Potensi Alam Begitu Juga Desa Desa Yang Lain Mana Tau Mempunyai Apa Namanya Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Silahkan Langsung Ke Dinas Ya Mungkin Kalau Seandainya Dinas Sudah Menilai Siapa Yang Cakap Siapa Yang Mampu Untuk Ke Desa Ini Sesuai Program Ini Dinas Menentukan Siapa Yang Diberangkat Sebagai Narasumber Kecuali Desa Meminta Langsung Siapa Yang Itu Lain Cerita Jadi Hari ini Langsung Pelatihan Insya Allah Hari ini Kita langsung Pelatihan Yang pertama Di hari selasa Ini Kita Pelatihan Budidaya Jahe Terus Kita Hari Rabu Besok Lanjut Kepada Budidaya Lele Jadi Lele Ini Nanti Mohon Juga Disampaikan Bahwa Itu Yang Kita Kenal Kolam Terpal Kolam Yang Kita Gali Dari Tanah Itulah Yang Istilah Istilah Seperti Itu Nanti Yang Mohon Disampaikan Juga Nanti Saya Yakin Bapak Bisa Memberikan Semangat Kepada Warga Saya Untuk Ternak Lele Budidaya Jahe Baik Pak Sepertinya Warga Sudah Menunggu Di Tempat Kegiatan Kita Desa Usul Maksudnya Kita Tidak Melaksanakannya Di kantor Desa Tapi Di gedung Terbarguna Desa Usul Tempatnya Lebih Besar Lebih Nyaman Menurut Saya Cukuplah Kalau Untuk Setingkat Desa Kita Untuk Melakukan Pelatihan Disana Mumpung Waktu Sudah Masuk Ini Kumpul Di Kita Lanjut Terima kasih Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Buat Kita Semua Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalat Wassalam Wa'ala Asyafi Arti Wa'ala Asyafi Wa'ala Alihi Wasyafi Rasul Assalamualaikum Assalamualaikum Sama-sama Kita Hormati Bapak Sumber Dari Dinas Pertanian Yang Dinas Berikan Yang Sumber Hadir Bersama Kita Dalam Hal Ini Akan Menyampaikan Materi Untuk Pelantahan Kali Ini Terima kasih Sudah Di Sini Ini Ada Sumber Memang Spesial Kita Hadirkan Dari Kalipaten Yang Pertumpet Ya Maka Dari Itu Ambil Ilmunya Serap Ilmunya Dan Terapkan Untuk Kita Semua Mudah Mudah Berkah Amin Yang Sama-sama Kita Hormati Bapak Babin Gantip Mas Bapak Sukri Sarjana Ekonomi Alhamdulillah Sudah Hadir Disini Kemudian Yang Saya Hormati Sengdes Kaur Kasih Kadus RW Dan RT Yang Sudah Hadir Disini Kemudian Yang Kita Hormati Pengurus Adat Desa Usul Yang Sudah Hadir Pada Saat Ini Badin Adat Serta Yang Kita Muliakan Dan Kita Banggakan Dan Juga Kita Hormati Para Peserta Yang Tidak Bisa Kita Sebutkan Satu Per Satu Terima Kasih Sudah Hadir Disini Untuk Ikuti Pelatihan Acara Kita Untuk Melakukan Pelatihan Tentang Bodi Daya Ika Lereti Terima Terima Kadang Terima Terima Kasih Kepada Peserta Sekalian Yang Tidak Disasih Sebutkan Satu Persatu Mari Sama Sama Nanti Kita Mengikuti Kita Ambil Ilmunya Kita Ambil Hikmahnya Mudah Mudahan Ini Akan Memberikan Dampak Positif Nilai Ekonomi Untuk Desa Usul Yang Kita Cintai Ini Para Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati Dalam Kesempatan Ini Saya Menyampaikan Beberapa Hal Yang Pertama Yantaranya Adalah Kegiatan Kita Ini Menggunakan Dana APBN Sengaja Kita Pilih Perwakilan Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Adat Kemudian Juga Dari Perwakilan RT Dan RW Serta Perwakilan Pemuda Yang Akan Mengikuti Dalam Hal Pelatihan Budidaya Ikat Lele Jadi Kita Menggunakan Dana APBN Yang Disini Nantinya Akan Mendapatkan Akomodasi Ya Dapat Baju Seragam Kemudian Atribut Atribut Itu Adalah Nentek Kemudian Kita Dapat Snack Makan Siang Dan Juga Ada Uang Sakunya Uang Sakunya Itu Diberikan Kepada Seluruh Beserta Tapi Uang Saku Kita Berikan Nanti Setelah Akhir Sesi Kalau Yang Datang Setengah Tidak Bisa Ambil Separa Uang Sakunya Jadi Kita Ikuti Ambil Ilmunya Ambil Seragamnya Ambil Uang Sakunya Namun Kita Meminta Terapkan Ilmunya Untuk Kita Menjadi Mengembangkan Dan Mudah-mudahan Menjadi Contoh Bagi Warga Yang Lain Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Saya Sampaikan Juga Disini Bahwa Acara Kita Hanya Satu Hari Ini Saja Kemarin Kita Sudah Melakukan Pelatihan Tentang Budidaya Jahe Hari Ini Kita Kembali Melakukan Untuk Budidaya Ikan Lele Pesertanya Beda-beda Semua Dapat Bagian Kemarin Tentang Jahe Insya Allah Sekarang Tentang Lele Jadi Ikuti Sampai Akhir Nanti Mudah-mudahan Kita Akan Mendapatkan Pencerahan Pencerahan Dari Nara Sumpir Yang Sudah Berpengalaman Berilmu Sangat Terima kasih Sekali Kita Dengan Adanya Kesempatan Ini Selain Itu Saja Yang Saya Sampaikan Alhamdulillah Bila Itulah Assalamualaikum Walaikum Wabarakatuh Walaikum Nah Menunggu Disitu Akan Menyumbukan Ammonia Pada Saat Pada Saat Air Pujat Dan Terasa Pujat Pujat Namanya Upwelling Upwelling Itu Pakar Sisa Pakar Yang tidak Dilek Sama Metabolisme Yang Ada Di Nasrkola Itu Menuap Keatlas Itulah Nah Nanti Kita Bahas Mungkin Pada Kesempatan Mimpin Yang Lebih Memparti Nanti Bukit Pasir Terus Ya Secara Jauhin Bagaimana Di Kontam Yang Kepala Lagi Terus Terus Setelah Kolam Kita Buat Jangan Tumpah Di kolam Itu Di tengah Yang Dikasih Keminir Keminir Itu Di tengah Panjang Lempar Keminer Itu Apa Keminir Itu Di tengah Pada Saat Kita Penerinya Kolam Pemanenan Nanti Ikannya Kita Kumpul Di Tengah Ya Pada Saat Keminir Lebih Mudah Lebih Mudah Dipanen Masalahnya Ikan Sudah Terkumpul Di Lokasi Yang Kita Buat Ditengan Jadi Palen Balen Palen Jadi Tergantung Kemasangan Jadi Kerasa Peneri Di Hover Itu Hanya Berbeda Di Hover Tiar Bukannya Tapi Kemasangan Berbeda Dengan Kemasangan Berbeda Terjadi Berbeda Tapi Kemasangan Biasa Maka Ibu Dijak Berhubung Jatuh Dan Bapak Bapak Ibu Ibu Mau Dibu 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 Ada 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 Kerambah Tancak Ada Di Dalam Kerambah Terpal Ada Yang Semen Pak Situ Dibu Sudah Mengatakan Bahwa Bisa Buat Dari Baku Bisa Buat Dari Tapan Bukan Bisa Buat Dari Busi Kalau Saya Mengharapkan Kita Dibu Tengah Lele Itu Jangan Ece Ece Oh Dan Bapak Berapa Tahun Tampung Mendingan Pakin Tampung Batak Seperong Tampung Tampung 56% Pakin Batak 4% Tampung Tampung Terpal 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 Di dalam air 6-10 tahun Tampung Tapi Kalau Lihat Timbul 6-6 Itu Lebih Tampung Jadi Kenapa Kita Kami Bisa Dari Terpal 10-10 Tampung 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 apa yang kita lakukan selamat menikmati selamat menikmati